Sebelum saya tutup, ada dua nasihat terkait kurban ya, karena sudah dekat dan besok juga kita ada pelatihan di sini. Saya mau ngimbau, pertama, hewan kurban itu usahakan yang cukup umur. Jadi, kalau dalam mazhab safi'i, itu minimal dua tahun. Bapak-bapak beli kurban, beli kambing, carilah yang minimal dua tahun, itu lebih selamat. Walaupun banyak ulama membolehkan di atas setahun, ini kambing. Kalau domba, minimal setahun. Ada ulama juga yang mengatakan boleh enam bulan ke atas, tapi hati-hati domba di atas setahun. Cari, dan jangan cari tukang kambing yang kagetan, yang betul-betul ahli. Masalahnya, kambing kan lahirnya tidak pakai akte, jadi kita tidak tahu umurnya berapa nih kan, kalau ada akte kan ketahuan. Dia tidak ada akte. Yang tahu umur kambing, tukang peternak kambing. Oh ini Pak, udah dua tahun nih. Kenapa? Karena kalau tidak dua tahun, tidak sah Pak. Rugi. Mahal dikit, tidak apa-apa. Yang penting sah. Gitu. Jangan lihat murahnya. Ya, jangan lihat gedenya. Lihat sahnya dulu. Dua tahun. Usahakan dua tahun Pak. Ya, penjual-penjual kambing harus amanah. Jangan nipu. Nah, itu satu. Yang kedua memang lagi rame masalah juleha. Jadi pemerintah menggulirkan program juleha. Juru sembeli halal. Jadi selama ini, kita makan ayam, makan daging, ya sate. Kita percaya daging itu sudah halal. Disembeli oleh seorang muslim. Baca bismillah. Kita sudah percaya, tidak perlu dikorek-korek lagi. Nah, pemerintah meminta tukang jagal itu menjaga kepercayaan masyarakat. Makanya, tukang-tukang jagal ini mulai disertifikasi. Sejak tiga tahun yang lalu. Yang di pasar-pasar Pak, tukang ayam potong itu. Mulai Oktober besok nih, harus punya sertifikat sebagai tukang potong. Dan dia menjalani proses pelatihan. Kenapa? Jangan sampai begitu dipotong, jadi haram. Salah dalam sembelihan, itu bisa haram. Jadi bangkai. Orang potong kambing nih, shot, belum mati. Digetok sama abangnya. Tuk, mati. Itu haram itu, mati karena digetok. Bukan disembeli. Bukan hanya korban yang gak sah, tapi hewannya jadi haram. Kalau korban gak sah, dagingnya masih bisa dimakan. Tapi kalau bangkai, udah gak sah, gak boleh dimakan. Tuh. Ya. Begitu motong, abangnya gak sholat. Tukang jagal. Jumatan, kagak itu di pasar-pasar itu. Ya. Kalau orang gak sholat, semelihannya gak sah. Nah. Demikian kalau dia mau motong, kelihatan tuh. Pakai jimat, gelang bahar. Kan itu orang jagal, gede-gede badannya tuh. Iya kan? Kayak saya. Kayak jagal kan? Buat banting-banting itu. Kadang pakai jimat, kekuatan itu. Nah ini. Mas, entah apa nih? Jimat. Waduh. Bahaya. Kalau dia pakai jimat, menghamba kepada jimat ini, dalam bahasan kitab tawhid, itu bisa kufur. Ya. Kalau dia dukun. Kufur. Gak boleh. Atau dia mengatakan semua agama sama. Motong. Liberal. Gak sah. Ya. Dosen. Perguruan tinggi. Semua agama benar. Jangan suruh motong itu. Iya. Itu bahaya. Makanya diundang tuang jagal. Dites. Baca Quran. Dites sholat. Iya. Pada protes. Kita kok dites sholat? Iya. Karena menyangkut sembelian. Jadi ketahuan tuh. Yang gak sholat bingung. Kita suruh dites sholat nih. Belajar lagi baca sholat ya gak? Ketahuan yang gak pernah sholat ya kan? Nah kalau gak ketahuan yang gak sholat itu gak dikasih sertifikat sama negara. Kerjasama depan pertanian sama dengan MUI. Bagus pemerintah. Ngasih kebijakan juru sembeli halal. Nah jadi selama ini kita lalaikan. Orang percaya aja ngasih hewan kurban ke tukang jagal. Ternyata tukang jagalnya bermasalah. Nah ini harus dikasih tau kepada umat. Agar hati-hati memilih cuang jagal. Dan kalau dia bisa motong sendiri. Itu lebih bagus. Itu pun juga. Apa namanya. Kalau nanti. Apa namanya. Gak benar. Bisa gak asah. Ya makanya. Harus betul-betul. Kalau mau motong sendiri. Betul-betul ngerti. Gitu. Ya mudah-mudahan. Yang kita semua yang hadir. Dikasih rejeki oleh Allah SWT. Bisa kurban ya kan? Dan mudah-mudahan kurban kita juga diterima oleh Allah SWT. Bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Kita doakan supaya hajinya mabrur. Dan pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Dan pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.